Sejak pagi tadi, selasa 15 Maret 2022, sepanjang jalan Kurinci yang berlokasi di Kelurahan Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat, kembali banjir. Ketinggian air banjir tersebut berkisar sekitar kurang lebih 20 hingga 30 cm, yang membuat beberapa kendaraan roda dua tidak dapat melintas. Banjir yang terjadi di jalan Kurinci ini merupakan banjir musiman, yang seringkali terjadi akibat saluran drainase jalan yang kurang optimal. Seperti yang terlihat banjir terjadi mulai dari kawasan kantor suara merdeka ke utara hingga puskesmas bendan Kota Pekalongan. Padahal jalan tersebut merupakan jalan akses utama bagi pengendara dari arah utara untuk menuju ke kantor pemerintahan Kota Pekalongan di Jalan Mataram. Meskipun sering terjadi banjir, namun durasi waktu banjir yang terjadi di jalan Kurinci tersebut tidak begitu lama. Tidak sampai satu hari air banjir akan kembali surut. Anggiat Lazwardi, Batik TV melaporkan.